Intro Halo guys, kembali lagi di channel Andra The Explorer belum bisa bikin vlog jalan-jalan nih jadi sekarang kita akan sharing aja video cara membuat paralel internet wifi ke tetangga yang berjarak di bawah 150 meter menggunakan kabelan atau kabel jaringan ini bisa dipakai buat kamu yang berlangganan indihome, bisnet, atau provider internet apa aja yang penting menggunakan wifi router peralatan yang kita gunakan untuk membuat internet paralel ini yaitu yang pertama tang kerimping yang kedua kabelan yang ketiga konektor RG45 dan tentu saja harus ada router wifi nya untuk router wifi bebas menggunakan merek apa aja bisa menggunakan TP-Link yang harganya dikisaran 200 ribuan merek rendah atau CTE bebas ya guys untuk kabelannya gunakan khusus yang spesifikasi buat outdoor biar lebih tahan panas matahari atau tahan cuaca lebih tepatnya kemudian sebelum membeli kabelan pastikan dulu kamu ukur berapa meter kabel yang diperlukan ini supaya terhindar dari adanya sambungan karena sambungan pada kabelan itu berpotensi untuk terjadi error pertama-tama kita membuat sambungan konektor RG45 kita menggunakan konfigurasi straight to straight langsung aja kita mulai ya untuk mengupas kulit kabelan menggunakan tang kerimping bagian yang ini kita masukkan kabel tang kerimping ditekan kemudian kabel diputar-putar maka kulit kabel luar akan langsung lepas kemudian kita urutkan kabel sesuai konfigurasi straight to straight kabel warna-warni bagian dalam tidak perlu dikupas karena saat tang ditekan plat dari konektor akan otomatis menekan kabel hingga tersambung tersempurna rapikan ujungnya menggunakan tang kerimping pemotong bagian yang ini untuk memotong kabelnya diukur sedemikian rupa supaya kulit kabel luar masih tersisa buat konektor untuk menekan kita masukkan kabelnya ke konektor kita tekan tang kerimpingnya hingga rapat sudah selesai kita lakukan untuk ujung kabelan satunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita sambung kabelan ke router pertama dan kedua kemudian kita masuk ke konfigurasi router kita login ke router pertama kita login ke router pertama ketikkan 192.168.1.1 di browser untuk router tipe CTE ini biasanya username nya user password nya juga user masuk ke menu network terus pilih terus pilih lan terus dhcp server lalu cari router wifi kedua di list jaringan yang tersambung router kedua saya pakai tp-link tp-link wr820N disini ip address nya 192.168.16 lanjut kita masuk ke browser lagi buat login ke router kedua password untuk tp-link biasanya admin masuk ke system quick setting terus pilih change mode pilih yang access point ini ilustrasi untuk ini router bawaan indihome dan yang ini untuk router kedua isi dengan nama wifi yang diinginkan password wifi juga diisi klik save sudah selesai begini hasil ping dari laptop ke router wifi yang sebelah kiri ping ke router pertama yang kanan ping ke router kedua hampir tidak ada request time out ya ini artinya sambungan lan sudah baik seperti ini LED indikator di router pertama untuk indikator lan 4 ini nyala berkedip konstan tanpa ada jeda mati apabila ada jeda mati beberapa kali setiap detik itu artinya ada yang tidak beres dengan jaringan lannya harus ditelusuri lebih jauh masalahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian dapat notifikasi apabila ada konten baru. Terima kasih.